Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Mari kita sama-sama belajar membaca tentang beberapa khasiat jahe Khususnya jahe merah ya kan Salah satu khasiat jahe itu untuk membantu mengatasi keluhan karena alergi Jahe bisa dimanfaatkan untuk mengatasi ketidaknyamanan karena alergi Kenapa? Hal tersebut misalnya karena jahe mengandung zat aktif berupa Sogaol, Gingerol, Isogingerenon, dan Jingibain Referensinya mana? Coba kita baca pada Republika Online Jahe merupakan obat alami untuk alergi yang sama efektifnya dengan madu Jahe juga merupakan antihistamin alami dan dekongestan Setengah iris jahe dapat ditambahkan dalam teh atau dimakan dengan madu untuk mengobati dan mencegah alergi Nah itu ya menurut penjelasan Republika Jadi kalau agan-agan itu bisa memanfaatkan jahe untuk mencegah dan mengatasi berbagai macam keluhan karena alergi Salah satu caranya itu agan-agan iris jahe masukkan ke dalam teh Atau iris jahe kemudian dikudeklah dicampur dengan madu Bisa atau diparut dulu kemudian dicampur dengan madu Jadi singkatnya menurut Republika ini kita bisa memanfaatkan jahe untuk mengatasi alergi Baik jahe dengan teh, teh panas tentunya atau jahe dengan madu Jadi cukup dimakan saja atau diminum Nah kita lihat referensi yang lainnya pada wikiho misalnya Disebutkan campur jahe ke dalam masakan Anda untuk mengurangi reaksi alergi Kalau ini itu jahe dimasukkan ke dalam masakan Jadi apapun masakannya coba tambahkan sedikit jahe bagi agan-agan yang rentan terserang alergi Jahe mengandung zat anti radang dan anti histamin Yang dapat membantu menjegah terjadinya reaksi alergi Untuk membuat teh jahe potong akar jahe sepanjang 2,5 cm Nah kalau akar jahe maksudnya ini Kalau benar akar jahe ya Ini akar jahe itu ini Benar akar jahe saya bawakan ini contoh jahe merah Kalau yang ini ya Jahe merah akarnya Kalau ini rimpang Ini rimpang Lalu tumbuk atau parut dan masukkan ke secangkir air yang mendidih Biarkan selama 5 menit setelahnya Anda dapat menyaring jahenya dan meminum tehnya Jadi yang tadi kayaknya yang dimasukkan bukan akar tapi ini Jadi istilahnya nih 2,5 cm Ini istilahnya nih 1,2,3,5 cm Jadi agan-agan ambil jahe khususnya jahe merah Panjangnya 2,5 cm Lalu parut Nah setelah diparut kemudian masukkan ke dalam teh air mendidih Setelah itu kemudian biarkan lama Lalu disaring diminum Anda juga dapat memarut jahe segar dan mencampurkannya ke dalam kari Kentang rebus dan salad Nah jadi kalau intinya ini Kalau menurut Wiki Hau itu untuk mencegah dan mengatasi alergi Kita bisa menggunakan jahe yang diparut Lalu dimasukkan ke air panas Disaring airnya diminum Yang kedua itu bisa dimasukkan sebagai bumbu masak Misalnya ke dalam kari Kentang rebus salad dan lain-lain ya Itulah beberapa referensi yang menunjukkan bahwa Jahe khususnya jahe merah ini bisa dimanfaatkan untuk mencegah Dan mengatasi keluhan karena alergi ya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh